Presiden Prabowo Subianto akan segera meresmikan Istana Garuda di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur, Kaltim. Rencana Prabowo akan remsikan Istana Garuda di IKN Kaltim ini disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Wamen PU, Diana Kusumastuti. Sebelumnya, Istana Garuda di IKN Kaltim ini sempat akan diresmikan bersama Istana Negara oleh Jokowi Dodo. Jokowi, namun kemudian dibatalkan. Terakhir, jelang akhir masa jabatannya Jokowi meremsikan Istana Negara di IKN Kaltim saja, Wamen. PU, Diana Kusumastuti menyebutkan, peresmian tersebut masuk ke dalam rencana 100 Hari Kerja Pertama Kementerian PU. Hal ini disampaikan Diana usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, IPK, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ke Kantor Kementerian PU, Jakarta Pada Rabu, 23 Oktober 2024. Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda, IU Jarbiana. Diresmikan oleh Presiden, Insya Allah, dilanjut Diana selain Istana Garuda, dalam 100 Hari Kerja Pertama, Kementerian PU juga akan meresmikan sejumlah infrastruktur lain, seperti bendungan, pasar, serta stadion. Ada waduk, kemudian juga ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin kita resmikan, jekata Diana. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.